Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manci Bicis paling mengangat Balik lagi di live streaming facebook Sri Ujaya Post Masih dan tetap Sebut-sebut Kota Palembang dan sekitarnya Nah, pagi hari ini Pagi menjalankan siang hari ini Hari Minggu Tanggal 9 Januari 2022 Admin sekarang lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman Yaitu tepatnya di dekat SPBU Pahlawan Nah, selain Mantau camano Kondisi etilang yang ada disini Admin juga berbagi Sedikit tips ya, bagi manci Bicis Yang tidak ingin Terkena surat tilang Karena tertangkap melanggar Aturan lalu lintas oleh kamera etilang Nah, jadi buat manci Bicis yang belum tahu Di Kota Palembang ini Sudah dipasang 9 kamera Di 9 titik Di beberapa jalan protokol Yang ada di Kota Palembang ini Salah satunya ya Yang bisa di Jingo Yaitu ada di kawasan Jenderal Sudirman Di depan Taman Makan Pahlawan Di beberapa meter setelah Lampu Apa namanya Jembatan Salah Jembatan Nah, jadi buat manci Bicis Yang tertangkap oleh kamera etilang ini Elektronik tilang law enforcement ini Kakek bakalan dikirimi surat tilang Langsung ke rumah Datanya itu Didapat dari nomor polisi Yang tertangkap oleh kamera ya Jadi memang beberapa hari yang lalu Sempat viral juga salah satu dulur kita Yang sudah dalam tanda kutip Ngerasakan langsung tilang Dari surat etilang ini ya Jadi karena kan beliau tertangkap tangan Maka HP saat lagi naik mobil Nah, jadi Buat manci Bicis yang tidak ingin tekan no tilang Apalagi denda tilangnya juga lumayan Nah, disini Seripu bakalan kasih tips Untuk manci Bicis Cak Mano biar bisa menghindari surat tilang Saat mengelintas di bawah Kamera etilang ini Tentunya dengan cara yang baik ya Nah, jadi yang pertama-tama Untuk pengendara sepeda motor Yang harus diperhatikan adalah Kalau dagal terkena surat tilang Itu wajib menggunakan helm Nah, cak bapak ini ya Wajib menggunakan helm Dan helmnya juga harus Standar SNI Jadi kalau helmnya helm yang bodong-bodong Itu berpotensi untuk terrekam kamera Dan dianggap sebagai penilangan Jadi untuk yang pakai helm Bawa sepeda motor Harus dan wajib pakai helm standar SNI Yang kedua Kalau bawa sepeda motor Dihimbau agar pajaknya tetap hidup Jadi disini kamera etilang ini Juga akan men-scan setiap nomor polisi Yang tercatat di BG mobil atau motor masing-masing Jadi kalau pajaknya sudah mati Atau ketahuan pajaknya mati Maka bisa dipasti ke Setiap pengendara yang lewat Akan dikirimi surat tilang juga Jadi yang motonya pajaknya mati Hati-hati lah Kak Bayu Saputra Dimana bos? Di Jenderal Sudirman mas? Depan Pompin Sina Nah depan Pompin Sina Sudirman kami Jadi kita lagi ngasih tips Kak Mano Biar tidak terkena surat tilang Jadi yang pertama adalah Untuk yang bawa sepeda motor Jangan tidak pakai helm Wajib hukumnya pakai helm Nah Yang kedua Pajak motor dan pajak mobil Masih dalam keadaan hidup Jadi tidak boleh dalam keadaan mati Kalau mati Akan dianggap Membawa kedaraan dengan pajak mati Dan pasti akan terkena surat tilang Yang ketiga Untuk yang pakai sepeda motor Sepeda motornya harus Sesuai standar pabrikan Jadi tidak boleh sepeda motor bodong Atau sepeda motor modifikasi Yang modifikasinya sudah merubah Warno asli Sesuai dengan Yang ada di STNK motor Hai Pemirsa Seripopo TV Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya